Bagaimana cara kita meraih Laila Tulqadar ini? Cara meraih Laila Tulqadar ini, satu jangan dosa Di malam tersebut usahakan jangan berdosa Dari maghrib sampai subuh Yang kedua, lakukan kewajiban Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak akan pernah sepi Tidak akan pernah berhenti Dari umatku ini Kelompok Yang mana kelompok tersebut Terus membela kebenaran Membela kebenaran Ya ini membela kebenaran dengan cara yang hak Membela kebenaran Kebenaran yang betul-betul benar Karena disini ada dua kemungkinan Ima membela kebenaran Cara membelanya itu tidak benar Kebenarannya memang benar Wa imma membela kebenaran Caranya benar Tapi kebenarannya tidak sesuai dengan hakikatnya kebenaran Sehingga kalau bagi orang awam Ini akan Akan apa Akan membingungkan Bagi orang awam akan membingungkan Terutama di zaman kita Tidak sedikit yang mengaku membela kebenaran Berjuang di jalan Allah Membunuh sesama muslim Non muslim sudah jelas Bom, 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 bom Ini sesama muslim Dibunuh Dasarnya Membela kebenaran Ya Mereka menggunakan dasar Quran Mereka menggunakan dasar hadith Mereka mengaku membela kebenaran Lalu Mereka Membid'ah-bid'ahkan Saudaranya muslim Yang dianggap oleh mereka Melakukan bid'ah Baik bid'ah dalam pemikiran Maupun bid'ah dalam Apa Amalia Mereka mengkafir-kafirkan Saudaranya muslim Yang dianggap oleh mereka ini kafir Keluar dari milah Keluar dari Islam Tapi ini terjadi Bahwa tudingan-tudingan itu Klaim-klaim itu Menurut Ulama Ahli sunnah wal jamaah Di muka bumi ini Kan Yang mayoritas Bahwa tuduhannya itu Salah Baik menuduh bid'ah Maupun menuduh Apa Kufur Menuduh syirik Tuduhannya salah Seperti mana Dan seperti sekarang terjadi Yang menuduh tawasul Kalau meminta tolong Kepada selain Allah Hatta ke wali yang ada Di kubur Terumpamanya Ya wali Allah Tolonglah saya Ini dituding syirik Mushrik Ini dituding musyrik Ini diseberluaskan Lewat internet Tudingan Ini Tudingan yang salah Menurut sepakat Ulama Ahli sunnah wal jamaah Di muka bumi ini Kita rujukannya Lihat kepada Ulama yang terbanyak Ulama ahli sunnah wal jamaah Karena Fisawadul a'odham Di Kelompok yang terbanyak Di kalangan Para ulama ahli sunnah wal jamaah Di sana Ada Hak Ada kebenaran Lihat Lihat Jika kita diamanati oleh Rasulullah s.a.w. Alaikum bisawadin Allah Lihat Assawadul a'odham Assawadul a'odham Ini Bagian daripada Mu'jizat Allati tadullu Ala Sihati nubuwa Wa risalah Sayyidina maulana Muhammad S.a.w. Bahwa Sabda Rasulullah s.a.w. Yang ini juga Merupakan Mu'jizat Ini yang menunjukkan Kepada kebenaran Kenabian Kerasulan Sayyidina maulana Muhammad S.a.w. Assawadul a'odham Artinya Kebenaran ini Akan terus Hadir Dimana adanya Kebenaran itu Sudah diisyaratkan oleh Nabi S.a.w. Assawadul a'odham Assawadul a'odham Dan di dalam hadith lain Alaikum Bi sunnati wa sunnatil khulafi r-rasyidi Al-Mahdiyi min ba'adi Abu alihah bin nawajib Di sana juga Ada kebenaran Yang dijamin oleh Rasulullah s.a.w. Selain dalam sunnah beliau Di sunnahnya Para khulafaa r-rasyidi Ya Di sunnahnya Para khulafaa r-rasyidi Sehingga Semuanya Muslimin Ulama alih sunnah wal-jamaah Ketika ada sunnah Yang sudah ditetapkan Oleh khalifah-khalifah r-rasyidi Setelah Rasulullah s.a.w. Ya Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq R-adhiallahu ta'ala'ala'u Sayyidina Umar bin Khattab R-adhiallahu ta'ala'u Sayyidina Uthman Bu'afar R-adhiallahu ta'ala'u Maka siapapun Baik di masa itu Maupun setelahnya Tidak ada ulama Di madhab manapun Yang berani mengingkarinya Adhan Jum'ah Jadi dua kali Dari masa Sayyidina Uthman R-adhiallahu ta'ala'u Sampai sekarang Siapa Ulama yang berani Mengingkarinya Ya Maka yang mengingkari Ini Yang menganggap Bidah Adhan Jum'ah Dua kali Rasulullah Sesam sekali Senabu Bakar Sekali Senomar sekali Kenapa Menjadi dua kali Ini bidah Dola'lah Maka tubuhan ini Oleh semua Ulama Risna Wajjama'ah Dianggap Justru Tuduhannya Itu Adalah Hakil Hakikat Bidah Pemikiran Seperti itu Itulah Hakikat Bidah Pemikiran Yang didalamnya Menuduh Bidah Kepada Orang Yang Tidak Melakukan Bidah Menurut Ulama' Ahli sunnah Wali jama'ah Maka Pemikiran Yang tadi Adalah Bidah Tuduhan Yang tadi Adalah Bidah Bidah Bukan Yang dituduh Yang Ahli Bidah Tapi Yang menuduh Yang Ahli Bidah Jadinya Dan banyak Lagi Hal-hal Yang lain Banyak Lagi Hal-hal Yang lain Hadis ini juga Bagian Daripada Mu'jizat Yang mana Hadis ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah S.A.W. Adalah Rasul yang Hak Nabi yang Hak Lihat Nanti setelah Beliau Apa yang harus Dilihat Di antaranya Nanti Setelah Beliau Di umat Beliau Ilah Akhir Zaman Akan Terus Muncul Kelompok Yang Membelah Hak Membelah Kebenaran Yang Membelah Hak Membelah Kebenaran Allah Ini Bisharah Kabar Gembira Bagi kita Semoga Kita Terus Digabungkan Dan Mendapatkan Petunjuk Dan Arahan Daripada Kelompok Ini Yang Zohir In Al-Hak La Yaduruhum Man Khadalahum Jawab Adhan Law Allah Zoh Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang menonton Yang menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Yang menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton muka bumi ini kosong daripada yang beriman kepada Allah agar muka bumi ini kosong daripada yang mengingat Allah daripada yang menyembah Allah dengan berbagai cara upaya akan gagal pasti pasti akan gagal pasti akan gagal walaupun ahli kesesatan orang-orang yang ahli permusuhan mereka berbau-bau saling dukung saling dorong kompak kekuatan setan kekuatan Jin kekuatan manusia-manusia yang jahat ini kompak semuanya dengan mengerahkan segala kemampuannya tetap tidak akan berhasil tidak akan berhasil janji Allah tidak akan berhasil kebenaran akan terus nampak ingat akan nampak pula orang-orang yang benar orang-orang yang mengajak kepada Allah yang mengajak kepada jalan Allah mengajak dan untuk membangun agama dengan sebetul-betulnya menjaga agama akan terus muncul Masya Allah bahkan sudah dikatakan dalam hadith yang telah lalu oleh Imam Abdullah bin al-Haddad r.a tentang akan adanya mujadid pembaharu Insya Allah mujadid pembaharu di setiap 100 tahun sekali setiap 100 tahun sekali imam pembaharu itu satu imam pembaharu itu banyak tapi menjadi kekuatan sama dengan mujadid satu mujadid itu kan dan ini tidak akan bisa disangka muncul lagi pembaharu yang mengikis pemahaman-pemahaman yang sudah ngawur dikikis lagi itu kan yang dianggap oleh umat islam ini benar nanti baru ketahuan oleh pembaharu ini salah ini salah cara itu salah kaifiyah seperti itu toriqoh seperti itu salah datar mujadid Allah fa'innadina mu'ayyadun bita'yidillah karena sesungguhnya agama islam ini dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penguatan-penguatan dari Allah jalla jalalu wahdah bukan dari manusia bukan dari malaikat bukan dari nabi walah rasul lah tapi min indillah dari Allah jalla jalalu wahdah Allah yang mu'ayyid yang memperkuat agama ini maka kita semuanya membela agama bukan berarti agama tanpa kita bela agama akan lemah lah tidak kalau kita tidak membela agama agama tetap akan jaya agama tetap akan hadir agama tetap akan dohir kebenaran akan dohir jangan dianggap kalau kita tidak membela agama tidak berjuang di jalan Allah agama ini akan sirna lah tidak tapi yang sirna kita ingat kalau kita tidak ikut berjuang di jalan Allah yang sirnanya siapa ya kita kita tidak ada di kelompok yang membela agama kita tidak ada di kelompok yang berjuang di jalan Allah kalaupun kita tidak ikut berjuang di jalan Allah tetap nanti Allah akan menghadirkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah jadi yang rugi siapa yang rugi kita kalau kita berjuang di jalan Allah ingat maka perjuangan kita di jalan Allah bukan kita yang mendohirkan kebenaran bukan kita yang menjayakan agama lah lah tapi yang mendohirkan kebenaran Allah adalah Allah kita tetap akan mendapat pahala dari Allah jalan Jalalu Wahidah Allah wa zahir bi izharillah agama ini zahir dengan mendohirkannya Allah kepada agama ini kama kala azza minu kain a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim waladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi yudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyikun maknanya wallahu alam bimura dihbidhali dialah zat yang dialah Allah zat yang telah mengutus rasulnya yakni Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan hidayah dari Allah dan agama yang hak agama yang hak agar mendohirkan Allah kepada agama yang hak ini ala dini kulli di atas semua agama walau karihal musyrikun walaupun orang-orang musyrik tidak menginginkannya siapapun yang tidak menginginkannya di setiap zaman di setiap masa bukan di masa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hidup di masa itu saja lah tapi di setiap zaman hatta ya tia amrullah sampai datangnya urusan Allah nanti Allah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah salah satu Allah 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 jadikan sebagai wasilah menjaga hamba-hambanya imannya dijaga Islamnya dijaga ihsannya dijaga ketakwa ketakwaannya dijaga adalah Ramadhan Ramadhan salah satu wasilah yang Allah jadikan ya di muka bumi ini sebagai bulan sebagai bulan yang dengan wasilah Ramadhan ini Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman hakbanya yang sudah lemah-lemah menguat lagi Masya Allah yang sudah mundur maju lagi ya yang sudah runtuh terbangun lagi yang sudah jatuh bangun lagi yang sudah kotor bersih lagi yang sudah jauh dari Allah datang lagi Allah sejengkal lagi ini orang sejengkal lagi mau terjerumus ke dalam api neraka datang Ramadhan selamat lagi Allah maka Ramadhan merupakan bulan yang subhanallah yang sangat hebat sekali anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri dan harus kita sikapi dengan farah dengan kebahagiaan terus bukan kebahagiaan ketika mau datang Ramadhan sajalah karena Ramadhan tiap tahun Allah akan hadirkan hadir hadir terutama ketika datang Ramadhan terutama di bulan Ramadhan selalu kita hadir kebahagiaan kita ya atas anugerah Allah dengan Ramadhan ini karena dengan Ramadhan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat derajat hambanya yang sudah terjatuh menyucikan jiwa raga harta benda hambanya dari najis-najisnya begitu keluar dari Ramadhan maka hamba ini Masya Allah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ini semoga kita termasuk kelompok ini Allah dan di bulan Ramadhan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala mentarbiah kita hamba-hambanya dengan beberapa amalan yang khusus tidak ada di bulan-bulan lain yang pertama dengan sawum yang kalau dibuka itu rahasia sawum hikmah sawum luar biasa sekali Allah sehingga dengan sawum doa hambanya diijabah oleh Allah datang hadis nabi s.a.w salah satu yang menjadi sebab diijabah doa adalah ketika berdoa sedang sedang sawum sedang sawum berdoa bukan cuma pas buka eh saja bukan tapi sedang sawum diijabah doa lalu juga dengan sawum pintu langit terus diketuk-ketuk sehingga terbuka sampai langit ketujuh sampai ke arahnya Allah dengan sawum dengan sawum setan ini teringkus dan tempat lalu-lalang setan dalam tubuh kita menjadi menyempit sehingga setan gak bisa gerak bebas seperti biasanya bahan Allah dengan sawum dan banyak lagi rahasia-rahasia daripada sawum nah Allah menterbiah kita dengan sawum tidak ada sawum Ramadan di luar ini sawum Ramadan full satu bulan gak ada di luar yang kedua Allah secara khusus mendidik kita hamba-hambanya dengan sholat qiyamu Ramadan sholat tarawih istilahnya sholat tarawih yang tidak ada di luar Ramadan hanya ada di bulan Ramadan ini yang kedua yang ketiga Allah mendidik hamba-hambanya khusus di bulan Ramadan dengan kunut di sholat witir di mulai malam 16 Ramadan sampai akhir malam apa berarti? malam Jum malam Jum malam Jum malam apa? Selasa Rebok Kemis Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Selasa lagi jadi malam Rebok malam Rebok jadi malam Rabu yang akan datang mulai malam Rabu yang akan datang witirnya pakai kunut malam malam Rabu sekarang malam Rabu sekarang mulai witirnya pakai pakai kunut kalau lupa kunut atau sengaja maka sunnah ditambal dengan sujud sujud sahwi mana kedudukan kunut witir Ramadan ya ini tidak ada dalam witir lain nggak ada hanya ada di witir bulan Ramadan di malam eh apa ke enam belas ini yang keberapa yang ketiga eh yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah s.a.w. mengijazahkan doa-doa khusus yang oleh nabi dikhusus seperti seperti mana seperti doa syahadat meminta surga itu meminta diselamatkan dari api neraga itu meminta ampunan Allah Allahumma inna ka'afun karim tahibul afafah fa'afu'ani nah dan ada lagi riwayat-riwayat lain ini di bulan Ramadan khusus itu yang keberapa yang keempat yang kelima ada amalan khusus di bulan Ramadan apa adalah adanya berjamaah dalam sholat eh taraweh dan berjamaah di dalam sholat witir bukan cuma sholat tarawehnya saja terus dengan berjamaahnya walaupun tidak berjamaah juga sah dan sementara sholat witir di luar Ramadan tidak disundahkan berjamaah tapi khusus di bulan Ramadan Allah Ta'ala memerintahkan berjamaah eh ini perintahan yang khusus di bulan Ramadan tidak ada di luar Ramadan berapa tuh? enam hmm itu lima yang kenal adalah menambah adanya menambah segala amal soleh menambah dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitas sholatnya harus lebih bagus lebih banyak ya baca Quran harus lebih bagus lebih banyak serakah lebih bagus lebih banyak gitu kan pokoknya segala amal soleh ya harus lebih terus i'tikabnya harus lebih banyak padahal i'tikab di luar Ramadan disundah kan tapi di bulan Ramadan ini akan lebih di kuatkan di kuatkan lagi sunnahnya bahan Allah dalam segala hal kebaikan ini anugerah dari Allah Jalala Jalalu Wahidah yang luar biasa yang harus kita syukuri lalu Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi anugerah ya Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi anugerah Allah menganugerahkan bagi umat Sayyidina wa maulana Muhammad di bulan Ramadan jauh lebih besar ketimbang anugerah yang Allah anugerahkan di luar Ramadan anugerah anugerah yakni pahala-pahala dari Allah keberkaan rahmat ampunan dari Allah yang luar biasa luar biasa itu tidak seperti biasanya hijabah doa dan sebagainya lalu di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengadakan ya berbagai ya apa kegiatan-kegiatan yang tidak Allah adakan di luar Ramadan apa diantaranya Allah membuka semua pintu surga dari mulai pertama Ramadan sampai akhir dibuka semua pintu gerbang surga tidak seperti biasanya ditutup semua pintu neraka diringkut semua setan Allah diringkut Allah bahkan dalam sebagian riwayat siksa kubur diliburkan pertanyaan malaikat mengkar nakir juga diliburkan selama Ramadan ini luar biasa di bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan acara idul malaikah idnya para malaikat yaitu Laylatul Laylatul Qadar yang tadi oleh eh guru kita ya oleh ah tadi sudah disebutkan ya Laylatul Qadar ya khairun min alfi syahrin yang lebih baik daripada seribu bulan apa makna lebih baik daripada seribu bulan ini lebih baik daripada nilai amal amal ibadah selama seribu bulan yang tidak ada Laylatul Qadar nya di dalamnya yang kedua juga pahalanya sama lebih baik daripada pahala amal ya yang dilakukan dalam seribu bulan seribu bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan ya yang kita belum tentu punya umur seperti itu pahalanya luar biasa nah namun dirahasiakan oleh Allah kapan itu terjadi dirahasiakan dirahasiakan ya ada pun ulama ada yang mengatakan seperti tadi yang dikatakan itu adalah jangan sampai dijadikan kaidah oleh kita tidak tidak boleh dijadikan kaidah oh kalau tanggal ini pertamanya nanti tanggal sekian jangan dijadikan kaidah ini adalah urusan gaib yang Allah ya bukakan kepada sebahagian hambanya yang Allah ta'ala pilih ya kan yang mana kita bukan kelasnya kita bukan orangnya nah bagi kita bagaimana bagi kita harus terus ya berdagang karena bulan ramadhan adalah bulan maremak berdagang ya susah cari masa sehari waktu yang maremak seperti robot manusia saja maremak ya yang biasanya harga asin harga daging harga telur berapa satu kilo yang biasanya 25 ribu jadi 50 ribu wajar bulan apa maremak itu kan tukang baju banyak yang ikut ngaji disini baju harganya cuma 50 ribu habis ya jual berapa 350 ribu wajar kenapa karena bulan bulan maremak Allah juga begitu malah Allah bukan sepuluh dua puluh tiga puluh kali lipat lagi bukan tak terkira lipatannya makanya sering al-fakir jelaskan bahwa di dalam kalimat khoyrun min alfi syahrin ini dalam laylatul qadar ini ada dua yang dirasiahkan oleh Allah minimal yang pertama yang dirasiahkan oleh Allah adalah kejadian laylatul qadarnya yang kedua yang dirasiahkan oleh Allah adalah khoyrunnya yang lebih baiknya ini berapa ini dikasih oleh Allah lebihnya itu nggak tahu kita aja manusia kalau kerja kan nggak sama THR nya THR karyawan berapa dua kali gaji biasanya iya kan dua kali gaji gajinya dua juta sesengah jadi berapa dapat dua juta sesengah lagi jadi lima juta dapat sama gaji tapi THR direktur lain THR direktur dibeliin mobil apa mobilnya mercy mobilnya mercy tambah lagi real estate Allah tambah lagi tiket keliling dunia apa padahal gajinya berapa gaji pokoknya cuma romanya 50 juta gaji pokoknya tapi dikasihnya bisa bermilyar-milyar akhirnya disini bagaimana pangkat juga kayaknya ya wah kita jangan iri kepada para wali lalu ulama mengatakan bagaimana cara kita meraih Laila tulqadar ini ya cara melaih Laila tulqadar ini satu jangan dosa di malam tersebut usahakan jangan berdosa dari maghrib sampai subuh ya yang kedua lakukan kewajiban yang pokok ya apa yang disebut wajib yang pokok sholat yang lima waktu itu nah minimal berjamaah sholat maghrib sholat isya dan sholat subuh berjamaah sholat maghrib sholat isya dan sholat subuh maka dia insyaallah akan mendapatkan keutamaan jadi jangan dosanya ini ya jangan dosanya ini lihat HP habis terawih insyaallah dan semua lihat tiktok macam-macam dilihat yang memperlihatkan orat dan sebagainya itu ini hati-hati hati-hati udah sekarang jangan lihat-lihat yang kayak gitu fokus kepada quran fokus kepada zikir kepada sholat fokus kepada doa fokus difokuskan hati kita kepada Allah 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 ada pun yang menyangkut dengan Eid tadi sudah waktu kapan kita Eid sudah diisyaratkan oleh eh akan tadi ya yang kita menunggu pada hari Selasa nanti tanggal 29 akan ada Ruyat ya sore tanggal 29 apakah nanti tanggal hari hari Rabu atau hari Kamis kita tidak tahu bagaimana badan Ruyat dan hisap saja ya ini cuma kalau kita lihat derajat bulan lari dari situ dari awal berapa derajat dari awal dihitung tiap tiap maghrib di lihat bu ya lihat ini derajatnya susah dilihat di malam Rabu susah dilihat di malam Rabu tapi bagaimana nanti ini cuma isyarat-isyarat Bisi ayah etah enon opor rempon sekaya opor rempon dilihat ya kalau pinginnya sih soitnya sekarang-sekarang beli bajunya di tahun depan Alhamdulillah lalu yang berkaitan dengan urusan zakat ya pada semuanya jangan lupa silakan zakat dari sekarang boleh dari tanggal 1 juga boleh ya zakat dengan uang ya silakan ada madhabnya Imam Abu Hanifah ya sekarang susah nggak boleh bertemu dan sebagainya saya mau transfer silakan ya nah tapi belum wajib dari sekarang ya belum wajib nah kalau belum wajib usahakan pakai embel-embel biar nggak nyusahin mustahik nanti nanti saya ini zakat fitrah nih ya namun kalau saya mati sebelum waktu wajib silakan apa masalahnya masalahnya ini kalau mati kita ya dan mustahik tahu tahu-tahu ada yang nagih ya anak kita nagih ini bapak saya pernah masalahnya ya ya kan udah kan belum waktunya waktunya kan maghrib malam satu syawal kan lagi ya kita harus ngambilin lagi kan nah itu tapi boleh silakan ya Alhamdulillah 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 dari sekarang karena tadi sudah dikatakan bahwa MTB disini dipindah ke mana ke Mahmud ya jadi dari Al-Fakir dan keluarga atas nama pribadi dan keluarga dari sekarang dari sekarang ya mohon maaf lahir dan batin ya dari sekarang mohon halal dari semuanya ya memaafkan semuanya makanya juga akan juga sama ya mudah-mudahan semua memahakan menghalangkan dan mohon doa dari semuanya supaya Al-Fakir dan keluarga termasuk kelompok yang beruntung di bulan Ramadhan ya dengan sebaik-baiknya dan juga bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan sebetul-betulnya bisa menjauhi dari segala yang Allah larang dengan sebetul-betulnya bisa mentaubati segala kesalahan dan dosa ya yang sebetul-betulnya semoga taubatnya diterima oleh Allah dan lainnya lalu ada begitu pula untuk muslim-muslim malam minat semuanya dan selamat hari rayanya dari sekarang ya minar haidin wal-faizinnya dari sekarang belum tahu umur ini belum tahu ada tambahan mohon maaf dari Ahmad di samping mohon maaf dari segala dosa-pesalahan khusus mohon maaf tidak bisa memberi THL ada tambahan yang terakhir sebaliknya mohon THL sebaliknya tidak bisa terakhir kalau akang ada mohon THL apa itu artinya terseandar soalnya ada yang mengartikan ada hari itu apa tunjangan hari raya ada tunjangan hari romadon dari sekarang terus ya mudah-mudahan kita panjang umur semua dijaga dari segala kejelekan dijauhkan dari godaan syaitan dari kejelekan hawa nafsu dari tipuan dunia dijauhkan dari segala bala segala musibah dari segala fitnah dari segala wabah dari COVID dan dari segala penyakit dari segala kejelekan bahir dan dilimpahi rahmat dan keberkahan dilimpahi ampunan dan kelebor kecintaan dari Allah dan juga dilancarkan dalam segala urusan dilimpahi rizqiyam hisiyam ma'na keluarga keturunan semua disolehkan keturunan dipilih oleh Allah menjadi ketasih-ketasihnya wali-walinya ulama-ulamanya menjadi imam-imam para pemimpin dalam ketakwaan para pemimpin ahli ketakwaan dan juga di akhir hayat kita semoga mendapatkan husnul khatimah yang paling tinggi derajatnya mendapatkan husnul khatimah yang paling tinggi derajatnya mendapatkan husnul khatimah yang paling tinggi derajatnya dan mendapat syafaat dari segala wujud dan selalu dibersamakan dengannya baik di waktu bangun maupun di waktu mimpi di waktu tidur di dunia dikubur dan di akhirat kelahan di bawah benderanya di danaunya dan juga di surga selama-lamanya saya di hadratin salam seharusnya dan world amat warahmat allah ramos ramos video video kami wassalam hukum warahmatullahi wabarakatuh ya bulanan disimpan disimpan jalan tahan luar